Puluhan warga menghadiri pertemuan di kediaman salah satu warga di RT 15 Kelurahan Karangjoang, kilometer 11, Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Kalimantan Timur. Puluhan warga dari 10 RT ini hadir untuk mengikuti pertemuan dengan anggota DPRD Balikpapan, Rahmat Mulyono, yang melaksanakan reses masa persidangan kedua di tahun 2017. Dalam resesnya berbagai permasalahan atau persoalan yang ada di wilayah Balikpapan Utara, khususnya di Kelurahan Karangjoang, menjadi pokok pembahasan penting. Persoalan pembangunan, pelayanan air bersih, hingga listrik dibahas pada pertemuan yang dihadiri sekitar 70 warga yang berdomisili di seputaran Jalan Soekarno-Hatta ini. Pelayanan air bersih tampaknya menjadi pusat pembahasan, mengingat warga yang bermungkin di sekitar Waduk Manggar ternyata masih ada yang belum terlayani. Pembangunan renase, pendidikan, permasalahan sosial, listrik, hingga lainnya juga dibahas pada pertemuan yang digelar politisi Partai Golkar ini. Permasalahan banjir juga tak luput dari perhatian, serta permintaan warga tentang pembangunan renase dan perbaikan jalan. Banyaknya permintaan serta keluhan warga yang disampaikan tersebut ditanggapi secara bijaksana oleh Rahmat Mulyono. Namun pihaknya juga harus membuat perencanaan yang matang dan menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada. Mengingat kondisi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Balikpapan mengalami defisit. Hadir di Reses Rahmat Mulyono ini, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Syarifuddin Odang, Lurah Karangjoang, Perwakilan dari BPBD Balikpapan, DLH Balikpapan, Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, serta lainnya. Pertama, banjir ya. Di sini sudah mulai dengan adanya peningkatan banyak teman-teman. Banjir yang pertama, yang kedua mungkin kita kukur itu sama khusus jalan. Jalan yang sangat penting. Terus ketiganya mungkin masalah air mungkin yang terlaksa dengan baik, tapi 95 persen sudah terlaksa dengan bagus. Sarapan di sini ya mudah-mudahan baik banjir maupun jalan-jalan atau infrakutur itu memang bisa mengurangi lah. Bukan mungkin mengurangi daripada yang terasa yang sedang terjadi. Makanya untuk keras ini mudah-mudahan nanti di dalam anggaran perubahan murni, bisa lah untuk PL-PL. Khususnya mungkin di anggaran murni mungkin. Dan walaupun anggaran ini masih diisikkan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.